Intro Garis perseteruan antara Israel dan Hezbollah belum menemukan ujungnya usai kedua pihak saling beradu serangan dalam satu hari pada Sabtu 27 Juli 2024. Mulanya, Israel dan Hezbollah saling menyerang infrastruktur pertahanan masing-masing. Namun, situasi makin runyam saat sebuah roket yang diduga berasal dari Hezbollah terus menyerang sebuah lapangan sepak bola di Israel Utara. Imbasnya belasan anak dan remaja tewas dan memicu kemarahan Israel. Membuat konflik Israel dan Hezbollah kian memburuk. Lantas, bagaimana duduk perkara adu serangan antara Israel dan Hezbollah pada Sabtu 27 Juli 2024 yang lalu? Sejak Oktober 2023, intensitas Israel dengan Hezbollah saling adu serang terus meningkat. Serangan terus berlanjut bahkan sempat tersiar isu bahwa perang besar-besaran akan terjadi di antara keduanya usai para petinggi militer Israel menyetujui rencana operasi lanjutan ke Lebanon pada 18 Juni 2024 yang lalu. Hingga kini, serangan-serangan yang menyasar infrastruktur pertahanan masing-masing masih terus dilaporkan. Pada Sabtu 27 Juli 2024, Israel dilaporkan telah menyerang gudang persenjataan Hezbollah di Fakila dan menewaskan tiga tentara Hezbollah. Tak berselang lama, Hezbollah kemudian melancarkan serangan balasan. Belum ada laporan, serangan tersebut mengarah ke infrastruktur pertahanan Israel. Akan tetapi, serangan itu dikaitkan dengan roket yang meledak di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan dan menewaskan belasan remaja. Beberapa jam kemudian, pada hari yang sama, Hezbollah segera meluncurkan 10 serangan drone dan roket berjenis Falak 1 dan Kat Yusha yang diarahkan pada pos militer Israel. Hezbollah mengakui bahwa pihaknya melancarkan serangan di pangkalan militer Israel di dataran tinggi Golan dekat perbatasan antara Israel dan Lebanon. Namun, dalam gelombang serangan Hezbollah itu, sebuah ledakan turut menyasar lapangan sepak bola di kota Mach del Shams di dataran tinggi Golan. Imbas ya, 12 anak-anak dan remaja yang berada di sekitar lapangan sepak bola dilaporkan tewas. Menanggapi insiden tersebut, Hezbollah segera membantah bahwa serangan itu tak berasal dari pihaknya. Namun, jurubicara militer Israel, laksamana muda Daniel Hagari mematikan bahwa serangan itu berasal dari roket Hezbollah yang diluncurkan dari Lebanon. Daniel Hagari kemudian memperingatkan bakal ada serangan balasan. This evening, the Hezbollah terrorist organization in Lebanon fired a rocket at children playing soccer in a soccer field in Majdel Shams in northern Israel. Hezbollah then lied to the whole world and claimed they did not carry out this attack. This is a lie. We can confirm that Hezbollah murdered 10 children in this brutal attack and injured more than 20. All were aged between 10 to 20 years old. The IDF is currently holding a situational assessment and we will prepare for a response against Hezbollah. We will finish our assessments and we will act. Tak memakan waktu lama, Israel segera memberikan tanggapan kepada Hezbollah dengan mengirim serangan balasan. Dalam video hitam putih yang dirilis oleh militer Israel pada minggu 28 Juli 2024, nampak sebuah serangan meledakan satu titik. Adapun dalam serangan balasan tersebut, militer Israel mengeklaim pihaknya telah meluncurkan sejumlah serangan ke beberapa wilayah. Militer Israel melaporkan, JT berhasil meledakan depot senjata dan infrastruktur Hezbollah di Lembah BK di Lebanon Timur, Shabrihal, dan Burj Al-Shemali. Lalu serangan juga menyasar desa Farkila, Rab El-Talatin, Kiam, dan Tair Harfa. Sekutu dari Hezbollah dan Israel, yaitu Iran dan Amerika Serikat, segera buka suara terkait insiden yang terjadi sejak Sabtu dan Minggu pada akhir Juli tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, segera memperingatkan Israel untuk tidak menggunakan insiden di dataran tinggi Golan sebagai alasan untuk memperpanjang ketegangan dengan Hezbollah. Sebab yang dilakukan Israel ke Gaza lebih parah. Nasir Kanani juga menyatakan, Israel akan bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang semakin mengganggu stabilitas kawasan. Sementara Amerika Serikat mengecam insiden di dataran tinggi Golan itu dan menyalahkan Hezbollah sebagai pelaku dari serangan tersebut. Amerika Serikat juga menyatakan, bakal mendukung hak Israel untuk membela diri. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, pada Minggu 28 Juli 2024. Blinken juga menyatakan, bahwa Amerika Serikat saat ini tengah memperjuangkan terciptanya perdamaian, tak hanya di Gaza, namun juga wilayah konflik lainnya di Timur Tengah dengan terwujudnya gencatan senjata. The Golan Heights. First, let me say that we are deeply saddened by the loss of life that we saw. There is no justification for terrorism, period. And every indication is that indeed the rockets were from, or the rocket was from Hezbollah. We stand by Israel's right to defend its citizens from terrorist attacks. And one of the reasons that we're continuing to work so hard for a ceasefire in Gaza is not just for Gaza, but also so that we can really unlock an opportunity to bring calm, lasting calm, across the blue line between Israel and Lebanon. We're determined to bring the Gaza conflict to a close. It's gone on for far too long. It's cost far too many lives. We want to see Israelis, we want to see Palestinians, we want to see Lebanese live free from the threat of conflict and violence. Situasi keruh antara Israel dan Hezbollah telah terjadi selama berbulan-bulan. Sejauh ini, per Senin 29 Juli 2024, serangan Israel ke Hezbollah telah menewaskan lebih dari 450 orang dan 90 di antaranya merupakan warga sipil. Sementara di pihak Israel, 21 tentara terwas dan 13 korban meninggal dunia berasal dari warga sipil. Jika serangan di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli 2024 terbukti berasal dari Hezbollah, hal itu adalah insiden terbesar yang ditimbulkan oleh Hezbollah sejak Oktober 2023. Imbas ya, garis perseteruan antara keduanya semakin memanjang. Lantas, apa langkah Israel dan Hezbollah selanjutnya? Nantikan perkembangannya hanya di kompas.com. Terima kasih telah menonton!